Nah banyak di antara kita orang tua yang ketika anak-anak itu banyak pertanyaan Terus dipatahkan Udah jangan banyak tanya Kan begitu ya Risi ya bang ya Iya perasaan risi gitu Udah diep jangan cerewet gitu Padahal harusnya disitu kesempatan kita untuk memberikan ruang kepada anak kita Lebih banyak pertanya Nanti kalau kita gak tau jangan bilang jangan dilarang untuk dia bertanya Ih ibu gak tau Kasih tau dong ibu kenapa sebabnya Atau ibu ajarin dong gimana caranya Itu yang menjadikan anak-anak lebih tertantang Nanti kau kasih tau ya mah gitu Biarkan kembali kepada dia supaya dia tertantang untuk belajar lebih dalam Sama kalau saya kemarin melihat bagaimana istrinya Kang Hakim Tadi belajar apa gitu Coba ajarin sama Umi belajar apa Itu betul Menumbuhkan sang anak Menyampaikan yang dipelajari tadi di sekolahnya apa Itu tujuannya supaya sang anak berani untuk menyampaikan Jangan sampai kepentingan kita tanya Tadi belajar apa coba Ini begini bisa gak Ini bisa gak Tadi belajar apa kalau gak bisa bisa Jangan jangan begitu Itu berarti komunikasi yang menjadikan bahwa Upaya dia selama ini Ceripayan dan sulitnya belajar di kelas tadi Dibantahkan Seolah-olah tidak percuma saja gitu dia sekolah Percuma saja dia belajar Akibatnya ngambek Nah yang seperti ini mengakibatkan Tertutupnya pintu-pintu kesadaran untuk bertanggung jawab pada dirinya Nanti kalau ulangan ujiannya kecil gak berani untuk menunjukkan Tapi kalau nilainya besar dikelihatkan Jadi bangganya kalau ada sesuatu telan-telan kutif Nilai yang membuat orang senang gitu Nah ini bahaya Karena sebenarnya yang dinilai bukan nilainya Tetapi kesungguhan dia untuk mau belajar Itu yang harus kita orang tua respect Orang tua itu harus menghormati kesungguhan dia belajar Meskipun gak bisa-bisa Anak abang sudah down syndrome Sulit untuk sesuai dengan yang umum itu sulit sekali Tapi abang harus mencoba untuk menghargai kemampuan dia Dan kemampuan ketika dia dihargai seperti itu Dia senang Dia bahagia dan dia mau melakukannya lagi Kalau saya paksa-paksa gak bisa Jadi membiarkan anak senang kepada apa yang dia gemari Itu memang tugas kita orang tuanya Kecuali kalau memang ada batasan-batasan Bahwa itu tidak boleh dan tidak boleh dilakukan Ya memang orang tua harus melarang Tetapi selama dalam koridor tidak ada melanggar syariah Dan itu baik untuk masa depannya Orang tua harus memberikan support dan dukungan Tetapi tadi Berikan dia waktu istirahat Supaya tidak stres Kalau semakin stres Nanti bakatnya gak muncul Yang ada adalah tekanan Yang kedua orang tuanya Rendahkan ekspektasinya Standarnya jangan terlalu tinggi-tinggi dulu Supaya sang anak butuh pertumbuhan yang baik Sehingga insya Allah dengan pertumbuhan yang baik Potensinya Minatnya Minatnya Dan bakatnya Bisa betul-betul bisa maksimal Insya Allah Terima kasih telah menonton